selamat datang kembali di channel borneo trader di video kali ini saya kemang alisa untuk perkambang pergerakan indeks dan juga ada 9 saham yang pertama isat kedua excel, ketiga tel km, keempat friend, kelima era, ke enam tebik, ke tujuh tower, ke delapan sen dan terakhir entel langsung saja ke indeks, indeks hari ini selama perdagangan di zona hijau tapi terus turun di sesi kedua dan akhirnya terkoreksi tipis 0,1% karya 7.182 dan transaksi sampai saat ini ada di 16,6 triliun dan asing malah net buy 893 miliar sampai saat ini langsung saja ke technical, secara technical ISG gagal lagi lewat ya memang dia sempat mengarah ke 7250 yang perkiraan saya kemarin dan ya dia turun ya, ini kendal hammer terbalik konfirmasinya besok harus rebound dan harus tutup di atas 7200, kalau besok dia melanjutkan penurunan ya kembali lagi ke 7100 sampai 7150 jadi kalau saya lihat koreksinya pun tipis saja besok itu paling 70 poin atau sekitar 0,75 sampai 1% lah dan kalaupun turun dalam kemungkinan ada tarikan tetap akan di rejectnya lagi support 7100 jadi seperti itu tadi juga sudah ada sinyal-sinyal kurang bagus ya saat goto itu dipuncak 400 tapi gagal lewat dan akhirnya terkoreksi dan ISG juga ikutan terkoreksi jadi seperti itu untuk ISG langsung saja kesalahan pertama ada ISAT yang hari ini ditutup menguat 3,62% karya 6.425 kalau dilihat transaksi asing malah net sell langsung saja ke technicalnya secara technical untuk ISAT melanjutkan penguatan MACD-nya juga golden cross mengarah ke atas barcat di atas 0 juga meningkat dan volume juga meningkat ya sepertinya lanjut ya tapi lanjut-lanjut terbatas kalau ISG besok turun ya turun dulu gap sudah ditutup ya jadi ini dia kebetulan pas di resisten jadi bisa ada koreksinya jangan dulu masuk sabar aja nanti dikasih kesempatan kalau Bapak Ibu tadi beli tuh di area supportnya naik cut di 6.050 sekarang udah plotting profit kan seperti itu ya naik cut aja kalau trading tuh beli support naik cut, jebol support, cut loss sudah coba dengan dana-dana yang siap dengan disiplin cut loss ya nah kalau sudah siap disiplin cut loss nanti Bapak Ibu tuh tahu sendiri mana yang cocok style tradingnya buy on support, buy on weakness atau Bapak Ibu tuh tahu di mana harus cut loss di persentase berapa harus cut loss kalau nggak mau mencoba nggak mau cut loss susah untuk berkembang kalau ada yang bilang nanti beli pakai akun lain ya kalau dananya banyak kalau dananya terbatas mending buat belajar misalnya dananya ada 10 juta coba gunakan 2 juta di buka akun lain coba disiplin kalaupun habis jadi Bapak Ibu cuma rugi 20% dari total portfolio Bapak Ibu yaudah pakai belajar itu selama 3 bulan namanya trading ini kan bisnis dan juga ada ilmunya dan bisa dipelajari bukan tebak-tebakan ya memang probabilitas tapi kalau Bapak Ibu mau belajar dipaksa aja belajar pasti bisa banyak orang yang udah sukses di trading saham investasi jadi seperti itu ya untuk isat kalau saya lihat ada potensi untuk isat koreksi ya tapi kalau ngegas lagi naik ya atur aja besok bagaimana strateginya ya kalau scalping sih candle seperti ini apa bisa masuk ya bisa dia kan punya teknik untuk cara masuk di hari itu saat market berjalan cari profitnya gak tinggi di sekitaran 1-5% kadang 2%, 3% ataupun 1% kalau gak kuat ya bisa tepe ya walaupun candle merah setelah itu ya dia bisa cari profit dulu kesempatan cari momentum karena saham itu pasti ada naiknya walaupun arahnya turun pasti ada pantulan pantulan-pantulan seperti itu ya kalau berminat bapak ibu mau coba untuk belajar scalping siapa tahu saya buka kelas ya isi aja google pom yang ada di bio instagram portfolio trader nanti saya impokan lewat whatsapp ya jadi seperti itu untuk isat kondisi seperti ini ya turun dulu lah kalau bagusnya koreksi dulu lah 6200 6100 ini menarik untuk spec buy kalau trendnya ya mencoba untuk kembali uptrend ya karena dia sudah membuat neckline di 6000 seperti itu untuk isat langsung saja ke saham kedua ada excel yang ditutup hari ini terkoreksi 2,62% ke harga 2600 kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell langsung saja ke technicalnya start technical excel masih konsolidasi konsolidasinya pun bagus besok kalau market mendukung bisa ada rebound kalau pun koreksi koreksi tipis mungkin ke area 2560 itu maksimal habis itu ada tarikan sepertinya tetap dijaga kalau bapak ibu mau spec buy apakah ini bisa spec buy ini kan support kuat 2550 spec buy cut loss saja kalau dijual 2500 di 2540 2530 dari harga sekarang itu cut lossnya cuma mentok 3% nggak perlu nunggu sampai 2500 pokoknya dia tutup di bawah 2560 bisa pertimbangkan cut loss yang kalau niatnya pakai cut loss tapi kalau di harga sekarang ya bisa dibilang excel juga masih bisa murah ya dan ya dia lagi mencoba trend uptrendnya ini gagal lagi ya dan koreksi ya ini bisa double bottom tinggal nunggu break 2820 bisa kembali uptrend ya ini lagi konsol tapi highnya makin rendah sebelumnya disini terus disini terus disini nah ini bahaya nih kalau dia membuat low baru disini siap-siap tuh 2400 untuk excel jadi seperti itu untuk excel tapi kalau dilihat ini volume-nya juga mulai meningkat nih ya terlihat sepertinya ya ada akumulasi cuman belum dinaikin aja dinaikin sebentar besoknya dikoreksikan lagi mungkin ada beli pas lagi naik kemarin habis tuh guyur lagi hari ini kalau yang pakai cut loss ya cut loss mungkin ya karena turunannya hari ini lumayan tuh 2,5% dari pucuk tapi kalaupun yang gak pakai cut loss ya siap-siap jaga-jaga jangan sampai turun dari 2600 jadi seperti itu ya untuk excel kelihatannya sih lagi di akumulasi karena ini volume meningkat MSD-nya juga mulai melandai bercat dibondol makin tipis ya ada peluang lah untuk mencoba naik excel jadi seperti itu untuk excel langsung saja kesam ketiga ada telkom yang ditutup hari ini terkoreksi 1,21% ke harga 4.050 kalau dilihat transaksi asing net sell langsung saja ke technicalnya start technical telkom setelah kemarin extend dividend dan hari ini turun ya dividendnya itu sekitar 4% ya 3-4% dan ya gak masalah lah yang penting jangan jembal 4.000 kalau saya lihat sih ada pantulan besok kalau pun open tiba-tiba drop dulu lebih dari 4.000 ya yang penting tutupannya di atas 4.000 kalau nekat beli di area support sini ya ya kalau dia tetap tutup di bawah 4.000 mending jual dulu ini kan ada gap tipis nih di 3.940 ada gap juga di 3.600 apakah ke situ kalau dilihat kondisi seperti ini kalau ditarik trend dari atas ini harusnya sih udah ada pantulan ya di 4.000 ini harusnya support kuatnya jembal itu melorot makin dalam bapak ibu bisa tarik dengan pibon acir retracement cari kemana sih arahnya kalau dia turun bisa seperti ini ya dari swing low ke swing high 3.850 pas kebetulan di gapnya itu kalau sampai jebol 4.000 ya 5% dari 4.000 ke 3.800 itu cukup dalam menurut saya jadi ya pertimbangkan cut loss dulu tipis saja dari bawah 4.000 jadi kalau besok dia koreksi 2% yang beli di support ya cut dulu misalnya seperti itu tapi tergantung masing-masing kalaupun untuk jangka menengah sampai akhir tahun telkom tetap akan kembali uptrend potensi tetap breakout 4.800 4.800 dan ya tahun ini kemungkinan besar all time high lagi untuk telkom ya kalau dilihat nih telkom ya bisa jadi lagi korektif web tapi belum pasti ya E B apakah disini korektif webnya kalau dia konsolidasi di area ini siap-siap dia akan breakout lagi 4.400 dia akan membuat web 1 lagi cuman kan biasanya juga nggak harus di 4.000 bisa aja di offset sedikit 3.800 tapi habis itu tarik naik ya tapi sebagai trader kalau mau cepat putaran uangnya ya biasanya mereka pakai cut loss nggak mau nunggu sampai 3.800 berharap ada pantulan daripada nunggu mending mereka jual beli saham lain yang bisa nutupin kerugian 3% 4% karena setiap hari itu ada selalu peluang profit ya jadi seperti itu untuk telkom kalau bapak ibu yang dapat dipedan dan pengen dapat capital gain hold aja kalaupun dia turun dalam ke 3.800 bisa tambah muatan karena telkom juga masih bagus seperti itu untuk telkom langsung saja kesem ke 4 ada friend yang hari ini ditutup menguat 1.19% ke harga 85 kalau dilihat transaksi asing net bye langsung saja ke technical start technical friend membentuk candle doji dan ini di area support yang harusnya bisa dipertahankan dengan konfirmasi besok harus rebound biar membentuk bola morning star jadi besok kalau market mendukung dia bisa rebound dan minimal tutup di 87 itu pola morning star kelanjutannya bisa tuh dia ke 90 dan potensi akan uptrend ya ini dia mencoba untuk uptrend yang penting jangan turun lagi dari 84 83 karena kalau dia turun ke situ dia ke 80 ya gak kuat mending kalau bapak ibu beli di 85 84 kalau dia tutup di 83 exit aja dulu kalau niatnya trading kalaupun gak pakai cut loss ya atur aja bagaimana strategi average jadi besok hari terakhir kalaupun ada koreksi ya harusnya jangan sampai turun lebih dari 84 jadi seperti itu untuk friend langsung saja kesem kelima ada era yang ditutup terkoreksi 0,98% harga 505 kalau dilihat transaksi asing net sell langsung saja kata technical secara technical kalau tiba-tiba besok open market dia drop ke 490 ke 480 itu coba aja nekat aja spec by cut loss kalau dia tutup di bawah 480 harusnya dijaga nih karena nih ada indikasi pola cup and handle ya dan handle-nya itu pas di 480 low-nya tahun 490 gak boleh turun dari itu kalau mau ya dia ini langsung rebound dan minggu depan kalau bisa break 525 potensi sampai akhir bulan targetnya 600 untuk era ya karena era ini indikasinya ada peluang hijau di bulan Juni sesuai screening lewat stockbit seasonality jadi ya kuncinya mungkin besok kalau koreksi dulu koreksi aja itu malah bagus biar bisa dapat harga lebih murah pokoknya jebol 480 ya pertimbangkan cut loss saja untuk era-nya berarti dia turun lebih dalam jadi seperti itu untuk era kalau saya lihat ya semoga aja 1 atau minggu depan dia sudah di atas 525 nih ya kalau dia udah di atas 525 siap-siap uptrend untuk era seperti itu untuk era langsung saja kesam ke-6 ada tebik yang ditutup terkoreksi 1,05% karga 2810 kalau dilihat transaksi asing net sell langsung saja ke technical secara technical tebik juga belum kemana-mana habis bagi dividend dia turun lagi dividendnya sih nggak besar ya 1% lebih aja dengan kondisi seperti ini bagaimana untuk tebik ya nawar dulu aja lah pokoknya dia tuh selalu bertahan di 2780 2760 ini kan direjek terus jadi kalau bisa dapat harga di bawah sini ya bagus tapi ini ada sinyal reversal atau ini ya ini sinyal reversal sebenarnya jadi harusnya dia nggak turun lagi sampai 2760 dua ini ya candle hammernya ini jadi kalaupun dia turun ya mentok-mentok 2780 itu tarik naik lagi ya kalau dia sampai jebol 2780 dan membuat lo baru di 2750 2760 wah itu nggak kuat berarti pola dead cat bond nggak bisa turun lebih dalam ini harusnya sinyal untuk dia reversal ya candle ini sih kalau saya lihat atau candle ini sama aja lah pokoknya dua candle ini konfirmasi kalau jebol itu jual nggak kuat jadi seperti itu untuk tebik langsung saja ke saham ke-7 langsung saja ke saham ke-7 ada tower yang ditutup terkoreksi 2,59% garga 940 kalau dilihat transaksi asing net sell langsung saja ke technical start technical tower jebol lagi 980 dan kemana arahnya 920 ya dia akan uji supportnya ini terlalu dalam kalau ke 900 ya ini aja dia harusnya pokoknya kalau dia turun dari 920 itu pertimbangkan kalau niatnya besok beli di 920 sampai 930 kalau terus turun jual aja dividendnya kemarin ya x-date nya dan kecil juga ya 2% lumayan tuh kalau dapat dividend dan sekarang masih floating loss ya kalau kondisi seperti ini bisa jadi ada double bottom nanti tapi belum pasti ya kuncinya jangan ini jangan turun dari 920 nggak perlu nunggu sampai 900 pokoknya kalau dia turun di bawah 920 jual aja besok kan potensinya koreksi lagi nih karena candle hari ini nih bodinya juga panjang ke bawah kan bodinya juga lebih besar dari ekor jadi penurunannya memang kuat volume juga meningkat saat turun MACD nya mau dead cross berarti tower potensi lanjut turun supportnya 920 seperti itu untuk tower langsung saja ke SEM 8 ada SEM yang ditutup terkoreksi 1,04% ke harga 189 kalau dilihat transaksi asing net sell langsung saja ke technical secara technical SEM belum kemana-mana juga cuman harga sekarang itu nanggung supportnya itu ada di 180 memang dia itu hari ini jebol support minor support minornya itu 190 nah jadi kondisi seperti ini kalau dia sampai turun ya jual dulu aja kalau nekat ya beli di 189 ini harapannya besok langsung rebound kalau dia koreksi lagi ya mending jual dulu koreksi 1% 2% yaudah jual kalau bapak ibu pakai strategi average down support kuatnya ada di 180 turun dari itu ya pertimbangkan cut loss karena ada pola dead cat bond ini ya turun naik turun kalau jebol ya melorot harusnya dari sini mantul lagi atau dari sini sudah ada di swing low dia naik bisa seperti ini gambarannya nih kalau mau bagus ya seperti ini dia harus langsung naik kalau dia turun koreksi ya agak berat kalau dia naik ke 200 paling konsol lagi di 180 190 tektok tektok area ini ya konfirmasinya ya besok itu harus rebound kalau mau benar masih di dalam uptrend channelnya ini jadi seperti itu untuk send langsung saja kesan terakhir ada MTEL yang ditutup tar koreksi 2,06% karga 710 kalau dilihat transaksi asing net sell langsung saja ke technical secara technical MTEL kondisi seperti ini ya turun dulu ya karena jebol support minor dan tutup gap 710 ini pas dia nutup gap kalau mau ya nawar lagi di 7690 ini bisa spec buy jadi lebih ke white NC saja dulu untuk MTEL jadi seperti itu saja untuk MTEL dan cukup sampai di sini untuk video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Purnia Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati